Unrivalet Medicine God Season 160 Bab 1601 Kuat Percaya Diri Melihat Ning Si Yu yang patah hati, Suan Yu juga tidak tahu harus berkata apa. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, ini adalah jalan yang dia pilih, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sai, sebelum pergi, dia mempercayakanku untuk merawat orang-orang tersayangnya. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Memasuki warisan spasial tepat waktu, Ye Yuan tidak membawa liar mereka semua di dalam. Lagi pula, perjalanan kali ini sangat berbahaya. Jika dia terjebak di dalam ruang kacau, tidak peduli berapa banyak batu esensi surgawi yang dimiliki Ye Yuan, itu tidak bisa mendukung pengeluaran yang diperlukan. Tanpa batu esensi surgawi untuk memberikan energi spiritual, Purple Extreme Hall juga hanya benjolan logam. Pada saat ini, Lu Yi tiba-tiba masuk dan berkata kepada Suan Yu sambil membungkuh, Tuan, kepala penatua di sisi itu memberi tahu Anda pergi dan ambil bagian dalam pertemuan para penatua. Petik 2 Wajah Suan Yu jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, datang begitu cepat. Dia bahkan tidak bisa menunggu sebentar. Petik 2 Lu Yi juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, Tuan, meskipun saat kita tahu penatua Ye tidak lama, dia memiliki rahmat yang luar biasa terhadap garis keturunan kita. Kita Suan Yu mendengus dingin dan berkata, Kamu, mungkinkah di dalam hatimu, Tuanmu adalah orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Lu Yi sedikit malu saat dia tersenyum. Suan Yu perlahan bangkit dan pergi ke Aola sesepuh. Kruo Su melirik Suan Yu dan berkata dengan pandangan muram, Meskipun orang tua ini pernah memiliki ketidaknyamanan dengan penatua Ye, saya masih memegang kekuatannya dengan penuh hormat. Awalnya, penatua Ye akan menjadi pilar masyarakat kota kerajaan surgawi-surgawi kita, tetapi dia binasa di dalam warisan spasial. Orang tua ini merasa sangat sedih. Petik 2 Kruo Su terlihat seperti meneteskan air mata buaya. Mereka yang hadir secara alami tidak akan berpikir bahwa mengadakan pertemuan para penatua adalah untuk meratapi Ye Yuan. Benar saja, wajahnya jatuh dan dia berkata kepada Suan Yu, Penatua kedua, Masalah ini, kamu memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Hubungan pribadi Anda dengan penatua Ye dianggap yang terbaik. Anda jelas tahu bahwa warisan spasial sangat berbahaya. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Petik 2 Sebenarnya, Suan Yu juga sangat mengutuk dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata dengan anggukan, Apa yang kepala penatua katakan benar? Soal ini, saya memang punya tanggung jawab. Jika sikap saya saat itu bisa sedikit lebih kencang, mungkin penatua Ye tidak akan masuk ke dalam. Petik 2 Kruo Su mendengus dingin dan berkata, Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Karena Anda tidak keberatan dengan ini, maka saya mengusulkan agar Anda kehilangan 10 tahun dari semua sumber daya yang dinikmati. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2 Otot-otot di wajah Suan Yu berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Kepala penatua menatap punggung Suan Yu, sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Pada hari ini, Lin Dong membawa sekelompok orang dan datang ke Ye Manor. Dia datang hari ini untuk mengejar liar mereka semua keluar. Ye Yuan sudah mati, jadi kepala penatua tidak sabar untuk menghapus semua perasaan Ye Yuan tentang keberadaan. Steward Long, kita bertemu lagi, Lin Dong memandang Long Zan dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Long Zan mendengus dingin dan berkata, Kamu terlihat senang dengan dirimu sendiri ya. Lin Dong tersenyum dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mungkinkah aku tidak senang dengan diriku sendiri? Belum lama ini, Anda masih mengajari saya di sini. Tapi sekarang, kalian semua bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Melihat itu sekarang, sepertinya pilihan saya saat itu tidak salah. Petik 2 Ekspresi Long Zan berkedip tanpa henti, tapi cahaya putih di sampingnya tidak bisa menonton lagi dan berkata dengan mendengus dingin, Lin Dong, biarkan aku memberitahumu, Big Brother tidak akan mati. Ketika dia kembali, kalian semua akan gemetar. Petik 2 Lin Dong tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Haha, melihat ekspresi Anda, sepertinya Anda semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan mati. Kalian benar-benar sangat percaya diri. Warisan spasial menara marsial, mereka yang masuk belum pernah keluar sebelumnya. Anda benar-benar memberitahu saya bahwa Ye Yuan akan kembali. Itu benar-benar membunuhku. Petik 2 Li Er melirik Lin Dong dan berkata dengan dingin, Orang lain yang tidak keluar tidak berarti bahwa kakak Yuan tidak akan keluar. Jika Anda tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat. Petik 2 Lin Dong merasa bahwa kelompok orang ini hanya kebal terhadap alasan. Dia awalnya ingin datang dan menegur mereka dengan baik, yang tahu bahwa sekelompok orang ini benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan sudah mati. Wajahnya jatuh dan dia berkata dengan dengusan dingin, Sedikit dari kalian, jangan berpikir bahwa dengan penatua kedua melindungi kalian, kamu bisa tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Biarkan pelindung ini memberitahu Anda hal ini. Tanpa Ye Yuan, kalian semua hanya sekelompok semut. Tak lama, mayat Anda mungkin berserakan di jalanan. Sekarang, tersesat untukku. Petik 2 White Light masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditahan oleh Li Er yang berkata acuh tak acuh, ayo pergi. Nak, jangan sia-siakan usahamu lagi. Anda akhirnya akan mengacaukan diri Anda sampai mati suatu hari seperti ini, Coldfeeter memandang Ye Yuan yang penuh luka dan memar dan berkata dengan dingin. Bukannya dia tidak ingin keluar, tapi itu terlalu berbahaya di dalam ruang yang kacau. Satu kesalahan langkah dan dia akan bermain sendiri sampai mati. Beberapa tahun ini, dia menyaksikan Ye Yuan memasuki ruang angkasa yang kacau dan berulang-ulang, bermain-main sendiri sampai dia akan mati berulang kali. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri diam-diam memarahi bahwa Ye Yuan adalah orang gila di dalam hatinya. Lebih dari 130 ribu tahun kesepian membuat Coldfeeter sangat lama bagi seseorang untuk berinteraksi. Jika seseorang akhirnya berhasil masuk tetapi akhirnya mati, dia akan benar-benar menangis sampai dia tidak punya tempat untuk menangis. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya datang ke tempat ini untuk memahami hukum tata ruang. Tidak memasuki ruang kacau untuk dipahami, mungkinkah itu tinggal di sini dan menunggu kematian. Petik 2 He, aku sama denganmu ketika aku baru saja masuk, juga berlari ke ruang kacau setiap hari, berpikir bahwa aku bisa memahami hukum tata ruang. Tapi, ribuan tahun berlalu, hukum tata ruang yang saya pahami semakin lama semakin berkurang, tetapi luka-luka saya semakin lama semakin parah. Sepanjang jalan sampai suatu waktu, saya hampir tidak kembali, dan saya tidak pernah berani masuk lagi, kata Cold Feetor. Cold Feetor ketakutan. Saat itu, dia terluka parah dan hampir mati, hampir mati di ruang yang kacau. Setelah kembali ke node spasial ini, ia pulih selama satu dekade penuh sebelum pulih. Sejak itu, dia tidak pernah berani memasuki ruang kacau lagi. Ruang kacau yang Ye Yuan berada di sebelumnya hanyalah peripheral dari seluruh warisan spasial. Kekuatan keruntuhan ruang tidak dianggap kuat. Tapi ruang kacau node spasial ini, begitu runtuh, kekuatannya akan tak terbayangkan. Satu kesalahan langkah dan satu akan binasa, dao mereka menghilang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika aku jadi kamu, aku akan masuk lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Cold Feetor dan mulai bermeditasi. Cold Feetor secara alami tidak tahu bahwa beberapa tahun ini, hukum tata ruang Ye Yuan meningkat lebih lanjut. Hanya saja, pengasingan tertutup di dalam simpul spasial adalah semua pemahaman meditatif. Tanpa dia menerobos, Cold Feetor tidak akan bisa merasakannya. Memahami hukum spasial dengan SWAT Dao memang merupakan jalan pintas. Meskipun dibandingkan dengan masa lalu, kesulitannya lebih dari seratus kali, seribu kali lebih besar, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan terus membaik. Ye Yuan berkata begitu, dan dia mencapainya. Beberapa kali, ketika Ye Yuan kembali dari ruang yang kacau, dia sudah hampir terkesiap. Cold Feetor secara alami tidak bisa membuang ejekan dan cemohan di sampingnya. Tapi setelah Ye Yuan memulihkan luka-lukanya, dia dengan tegas memasuki ruang kacau sekali lagi. Ekspresi Cold Feetor pada waktu itu benar-benar menarik hingga maksimal. Selain memarahi bahwa Ye Yuan adalah orang gila tanpa henti, Cold Feetor dengan serius tidak dapat menemukan kata sifat yang lebih baik. Sama seperti ini, hari-hari berlalu, dari satu tahun ke tahun lain, hukum tata ruang Ye Yuan meningkat setiap hari. Bab 1600-200 tahun Dao Enlightenment. Perdana pemuda dengan mudah berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun berlalu. Pada hari ini, riak spasial terjadi di simpul spasial sekali lagi. Seluruh tubuh Cold Feetor bergetar di seluruh, tiba-tiba membuka kedua mata dan menatap lekat-lekat ke Ye Yuan. Mustahil, sudah lebih dari 10 tahun, dan dia benar-benar sudah memahami hukum tata ruang surga tingkat pertama tingkat akhir. Petik 2. Cold Feetor agak ragu apakah barusan itu kesalahpahaman atau tidak. Orang harus tahu, dia juga hanyalah surga tahap akhir lapis pertama saat ini. Saat itu, dia menghabiskan lebih dari 10 ribu tahun dan memahami langkah ini, dan bahkan menepuk punggungnya, merasa cukup puas. Lagi pula, memasuki warisan spasial, hanya ada dia yang bisa bertahan hidup. Namun, pria di depannya ini yang rambutnya belum sepenuhnya tumbuh sebenarnya sudah mengikuti dia. Cold Feetor langsung bingung. Beberapa tahun ini, dia tidak kekurangan mencelah Ye Yuan. Bukannya dia ingin merencanakan sesuatu, tapi hanya dia merasa bahwa Ye Yuan menyanyiakan hidupnya. Dia merasa bahwa Ye Yuan akan menyesalinya suatu hari. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia begitu bodoh. Dia hanya menggunakan lebih dari satu dekade dan beralih dari tahap menengah ke tahap akhir. Perbedaan ini hanya bisa menggunakan perbedaan seperti awan dan lumpur untuk menggambarkannya. Apa ini namanya? Tidak akan ada salahnya tanpa perbandingan. Akhirnya, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Matanya juga samar-samar mengungkapkan kegembiraan. Hukum spasial memang sepenuhnya berbeda dari hukum yang ia pahami di masa lalu, terlalu sulit. Struktur tata ruang Heaven Spun World berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Immortal Grove World. Ruang adalah fondasi untuk memunculkan segudang kehidupan. Itu adalah salah satu bentuk sumber paling mendasar di dunia ini. Jika tidak ada ruang, hukum pedang dao apapun, hukum api apapun, hukum angin apapun, mereka tidak akan memiliki dasar untuk eksis sama sekali. Semakin dia mengerti, semakin Ye Yuan merasakan sifatnya yang luas dan mendalam. Kamu, kamu menerobos. Meskipun dia tahu jawabannya, Cold Feetor masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bertahun-tahun kerja keras akhirnya tidak sia-sia. Tetapi apa yang Anda katakan itu benar. Kesulitan hukum tata ruang memang melebihi imajinasi saya. Kemungkinan besar, saya tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Petik 2. Ye Yuan tidak takut bahaya dari ruang yang kacau. Hanya saja tidak keluar dalam waktu singkat, dia agak khawatir tentang liar mereka semua. Tapi Ye Yuan masih diyakinkan tentang hal-hal dengan Suan Yu di sekitarnya. Kepribadian orang ini hangat, dan baik Tuan maupun murid juga menerima manfaat yang cukup besar darinya. Agaknya, dia harus mengurus liar mereka semua. Cold Feetor menelan ludahnya, merasa agak kering ketika dia berkata dengan muram, ini adalah hukum spasial, bahkan jika seseorang memiliki talenta yang menantang surga, saya juga belum pernah mendengar sebelumnya mampu melakukan terobosan dalam waktu yang singkat. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini juga kecelakaan bahwa aku bisa memahami hukum tata ruang. Itu karena saya mengolah hukum SWOT DAO ke alam Transcendent yang saya dapatkan paralelnya dari kesimpulan, dan secara tidak sengaja memahami hukum spasial. Petik 2. Tatapan Cold Feetor berubah niat dan dia berkata dengan terkejut, Jadi, setiap kali Anda memasuki ruang kacau, itu benar-benar memasuki ruang untuk memahami hukum spasial dengan SWOT DAO. Ye Yuan menganggup, dianggap diam-diam mengakuinya. Cold Feetor tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu memahami hukum tata ruang melalui metode semacam ini. Menggambar paralel dari kesimpulan, dia secara alami tahu. Tetapi memahami undang-undang lain dengan metode semacam ini biasanya semua adalah hukum tingkat rendah. Ini masih pertama kalinya dia mendengar seseorang mampu memahami hukum tingkat tinggi melalui hukum tingkat rendah. Meskipun hukum SWOT DAO sangat tangguh, dibandingkan dengan hukum spasial, itu masih jauh. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Cold Feetor dengan tangan tergenggam, Brother Cold Feetor, aku akan masuk. Jika aku bisa memahaminya suatu hari, aku akan membawamu keluar. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan pedang Junyi, melompat, dan memasuki ruang kacau sekali lagi, meninggalkan Cold Feetor dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, seluruh tubuh Cold Feetor mulai bergetar. Apa yang dia katakan tadi? Saya, saya bisa keluar. Saya, Cold Feetor, sebenarnya punya hari di mana saya masih bisa kembali. Dalam seratus lebih dari seribu tahun ini, Cold Feetor sudah lama menyerah dengan harapan akan pergi. Dia berpikir bahwa dia perlahan akan menjadi tua di dalam ruang dingin ini dan perlahan-lahan mati. Tetapi suatu hari, seorang pria muda berlari di depannya dan berkata, aku akan membawamu keluar. Agitasi macam ini, siapa yang bisa mengerti? Jika Ye Yuan mengatakan kata-kata semacam ini ketika dia baru saja masuk, Cold Feetor pasti akan menengadah dan mengejek ketidaktahuan pihak lain. Pada kenyataannya, dia juga melakukannya. Tapi sekarang, Cold Feetor benar-benar melihat harapan. Jika dia berkembang sesuai dengan momentum ini, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa memahami hukum tata ruang. Cold Feetor menemukan bahwa dia, yang disebut jenius ini, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan. Tidak hanya kemampuan pemahaman, juga keuletan dan hati Marsial Dao. Cold Feetor tahu bahwa kultivasi semacam ini benar-benar suram dan hambar. Mampu naik level, orang pasti akan agak merilekskan pemikiran mereka. Tapi Ye Yuan bahkan tidak berhenti sejenak dan terjun ke pelatihan sekali lagi. Selanjutnya, Ye Yuan secara sempit lolos dari kematian di dalam ruang yang kacau. Setelah mengobatinya, dia akan memasuki ruang kacau sekali lagi tanpa ragu-ragu. Tapi dia, dia masih takut. Dia telah berdamai dengan kematian. Tapi Ye Yuan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Dia bisa mengalahkan jantung ketakutannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Di dalam ruang yang kacau, sosok Ye Yuan mirip dengan ilusi, berkedip tak menentu. Tiba-tiba, dia berhenti di suatu wilayah ruang, alisnya terkunci rapat. Hukum tata ruang surga lapisan pertama saya sudah disempurnakan untuk beberapa waktu sekarang. Tapi surga berlapis kedua ini, saya terus gagal menemukan titik terobosan. Surga lapis kedua, apa itu? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Warisan spasial, warisan yang ditinggalkan sangat sedikit. Orang-orang yang tahu kedalamannya adalah minoritas. Ye Yuan memasuki hukum tata ruang surga berlapis pertama dengan tersandung secara membabi buta. Tapi ini surga lapis kedua, ia terus gagal memahaminya. Tatapan Ye Yuan tiba-tiba mendarat di ruang di atas kepalanya. Ada bayangannya. Mata Ye Yuan bersinar, sedikit pemahaman melintas di hatinya. 100 tahun dalam sekejap, ini adalah waktu yang sangat singkat untuk pembangkit tenaga dewa alam. Tetapi bagi Ye Yuan, rasanya seperti laut telah berubah menjadi ladang mulberry. Setelah reberting, semua waktu kultifasinya ditambahkan bersama-sama juga hanya beberapa ratus tahun. Tetapi memahami hukum tata ruang sebenarnya menggunakan 100 tahun waktunya. Pada hari ini, Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup di simpul spasial. Tiba-tiba, seluruh ruang mulai bergetar. Node spasial yang awalnya tak tertandingi benar-benar memiliki tanda-tanda runtuh juga. Koltfiter sangat khawatir dan berkata, apa yang terjadi? MN. Ye Yuan He. Dia memahami hukum. Petik 2. Koltfiter memandang ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan jelas berada tepat di depannya, tetapi sangat tidak nyata. Perasaan semacam ini bertentangan dengan yang ekstrim. Dalam 100 tahun ini, pertumbuhan Ye Yuan, dia mengambil semuanya menjadi pemandangannya dan sudah lama bersujud dengan kagum. Dia akhirnya tahu bahwa ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan Ye Yuan. Genius sudah tidak cukup untuk menggambarkan pemuda ini. Tetapi meski begitu, dia juga tidak berpikir bahwa hari ini sebenarnya datang begitu cepat. Bergemuruh. Node spasial mulai runtuh, terpecah menjadi beberapa bagian. Gelombang energi yang mengerikan menyelinap ke arah Koltfiter. Ekspresi Koltfiter berubah dan dia berteriak dengan ketakutan, Ye Yuan. J selamatkan aku. Bab 1603 menggertak orang terlalu jauh. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan melangkah keluar, dan dia kemudian langsung tiba di samping Koltfiter. Dia meraih kerah Koltfiter dan berkata dengan dingin, Ayo, ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil langkah sekali lagi, dan sudah masuk ke dalam ruang yang kacau. Ruang di sekitarnya runtuh tanpa henti. Undulasi energi yang mengerikan membuat jantung Koltfiter berdebar. Gelombang energi ini, jika dia menyentuh sedikit, itu juga mati tanpa tanah penguburan. Namun, Ye Yuan membawanya seperti berjalan santai di halaman, bola balik di dalam ruang kacau ini tanpa halangan sama sekali. Melihat ruang-ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, tapi sepertinya mereka berada di antara dua dunia, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Setelah keheranan, Koltfiter sangat iri pada yang ekstrim. Untuk apa dia memasuki warisan spasial ini? Bukankah itu untuk memahami hukum tata ruang? Hanya beberapa saat yang lalu, ia juga sombong dengan kebanggaan, berpikir bahwa ia dapat mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk memahami hukum tata ruang dan menjadi pembangkit tenaga listrik bagi generasinya. Tetapi hantaman kenyataan membuatnya benar-benar menyerah harapan. Hukum spasial sebenarnya bukan apa yang bisa dipahami oleh para jenius. Sepanjang jalan sampai nanti, Koltfiter berpikir bahwa sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk memahami hukum spasial dalam warisan spasial. Oleh karena itu, setelah Ye Yuan masuk, dia memukul Ye Yuan tanpa henti tanpa belas kasihan, mengejeknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tetapi hari ini, pemuda di depannya ini benar-benar berhasil. Selanjutnya, ia hanya menggunakan 100 tahun. Ini membuatnya memiliki dorongan untuk muntah darah. Bocah ini benar-benar orang aneh. Dia jelas merupakan penatua Piltawer dan sebenarnya sangat jahat ketika memahami hukum tata ruang. Betapa anehnya orang ini. Selama 100 tahun ini, bagi Ye Yuan dan yang lainnya, hari-hari mereka sangat sulit. Meskipun ada Suanyu yang merawat, dia adalah penatua kedua, yang berdiri tinggi di atas masa. Itu juga tidak mungkin untuk merawat mereka setiap hari dalam semua masalah tidak peduli seberapa besar atau sepele. Ketika waktu berlalu, akan selalu ada banyak masalah yang menjengkelkan. Suanyu mengatur bagi mereka tempat tinggal besar di kota, membiarkan Li Er dan sisanya tinggal di dalam. Semua makanan dan pakaian juga tidak menjadi masalah. Hanya saja instruksi Suanyu adalah instruksi Suanyu. Ketika mencapai orang-orang di bawah, itu masalah lain sama sekali. Benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, batu-batu esensi surgawi yang diberikan kepada kita lebih rendah dan lebih rendah. Pada tingkat ini, bagaimana kita akan tetap berkultivasi? White Light berkata dengan marah. Li Er menghela nafas dan berkata, kakak Yuan telah pergi selama seratus tahun, prestisinya telah lama hilang. Bagi penatua kedua untuk dapat mengingat persahabatan lama mereka dan merawat kita dengan lebih baik, itu sudah agak tidak mudah. Petik 2 White Light berkata dengan marah, Zou Wei itu, hanya mengganggu orang terlalu jauh. Tidak mungkin, saya tidak bisa menerima ini, saya akan menemukan penatua kedua. Petik 2 Li Er buru-buru menariknya dan berkata, cukup, jangan membuat masalah lagi. Sebelum kakak Yuan keluar, kita semua tidak membawa masalah pada diri kita sendiri lagi. Jika Anda pergi untuk menemukan penatua kedua sekarang, mengesampingkan apakah dia bisa bertemu kita atau tidak, bahkan jika Anda bisa bertemu dengannya dan kemudian dia menghukum Zou Wei dengan ganas, dan kemudian setelah itu. Di masa depan, Zou Wei pasti akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bantuan Big Brother Yuan dapat digunakan untuk beberapa waktu, tetapi tidak dapat digunakan seumur hidup. Jika kakak Yuan benar-benar tinggal di dalam selama seribu tahun, apakah Anda merasa bahwa garis keturunan penatua kedua masih bisa melindungi kita begitu lama? Petik 2 Jelas, Li Er melihat melalui situasi saat ini dengan sangat tajam. Awalnya, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk memasuki kota terdalam Heavenly Eagle Imperial City. Alasan mengapa mereka masih bisa tetap di sini sepenuhnya karena Ye Yuan. Penatua kedua memang orang yang baik yang jarang ditemukan. Tetapi dia adalah penatua kedua yang jauh dari masa. Dia tidak di dunia yang sama dengan mereka, orang-orang ini, sama sekali. Pada awalnya, penatua kedua mungkin mengurus mereka karena hubungannya dengan Ye Yuan. Namun, akan selalu ada saat ketika bantuan digunakan. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti penatua kedua, satu pengasingan tertutup mungkin beberapa ratus, seribu tahun, bagaimana dia bisa menjaga mereka. Beberapa dari mereka hanyalah penghuni tingkat bawah Heavenly Eagle Imperial City. Tinggal di rumah seperti itu sudah di luar norma sejak awal. Situasi seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak menarik mata orang yang tamak. Yue mengli sangat jelas, selama Ye Yuan tidak kembali, situasi seperti ini bisa terus memburuk. Pergi untuk menemukan penatua kedua mungkin dapat memperoleh bantuan sementara. Tetapi itu hanya akan membuat situasi ini memburuk lebih cepat. Lalu, lalu kita layak diintimidasi seperti ini. White Light berkata dengan sedih. Li'er menghela nafas dan berkata, kakak Yuan tidak ada, apa yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Jika ada di antara kita yang dirugikan, menurut Anda apa konsekuensinya? Apa yang harus dia hadapi adalah Heavenly Eagle Imperial City, Leviathan ini. Petik 2. Ekspresi White Light berubah, berkeringat dingin. Kepribadian Ye Yuan, secara alami dia terlalu jelas. Begitu mereka memiliki konflik dengan pasukan Heavenly Eagle Imperial City, atau bahkan mendapatkan cedera, hasilnya akan sangat menakutkan. Penatua Sister Li'er, Tuan Muda yang sudah bertahun-tahun tidak keluar, bisakah dia menghadapi bahaya? Lu'er berkata agak cemas. Li'er tersenyum dan berkata, Tuan Muda keluargamu, mungkinkah kamu masih belum tahu? Bahkan jika seluruh dunia berpikir bahwa dia sudah mati, kita juga harus percaya padanya. Petik 2. Lu'er menganggup dan berkata dengan tegas, Men, ketika Tuan Muda keluar, dia pasti akan menggerakkan seluruh kota lagi, dan memberikan tamparan ganas kepada orang-orang yang memutar mata mereka pada kita. Hahaha, sudah seratus tahun, kalian masih menyembunyikan delusi. Mustahil Tuan Muda Ye Ye untuk keluar lagi. Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa yang membuat orang-orang membenci terdengar, kata-kata penuh ejekan. Saat White Light melihat kedatangan, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan mendengus marah, Zoe, untuk apa kau datang lagi? Zoe ini adalah pelindung tingkat rendah menara marsial, memegang pos di City Lord Manor. Misi merawat Yue Mengli dan sisanya diserahkan kepadanya. Karena penatua kedua yang secara pribadi memberikan kepala, beberapa tahun di awal, Zoe secara alami tidak berani mengabaikannya. Tetapi kemudian, Song Qiang menemukannya dan membelinya. Karena itu, hari-hari Yue Mengli dan sisanya menjadi lebih buruk dari hari ke hari. Seiring berlalunya waktu, penatua kedua berada di pengasingan sepanjang tahun, perhatian yang diberikan pada area ini berkurang secara alami. Meskipun dia sudah meminta Lu Yi mengurus Li Air dan yang lainnya, Lu Yi sendiri juga harus berkultivasi. Mampu datang sekali setiap beberapa tahun sudah cukup bagus. Seiring berjalannya waktu, keberanian Zoe juga berangsur-angsur tumbuh. Zoe melangkah ke Aula dan berkata dengan senyum dingin, aku datang untuk memberitahu kalian ini. Menurut aturan City Lord Manor, mulai hari ini, Anda masing-masing harus membayar pajak 500 ribu batu esensi surgawi setiap tahun. Jika Anda tidak bisa menyerahkannya, maka keluarlah dari pusat kota untuk saya sesegera mungkin. Kota terdalam kami tidak mendukung orang-orang yang menganggur. Satu orang 500 ribu, ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun Ye Yuan meninggalkan sedikit batu esensi surgawi untuk mereka, membayar sesuai dengan angka ini, mereka tidak bisa bertahan lama sama sekali. Saat White Light mendengar, dia sangat marah dan melolong, Zoe, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kami yang tinggal di sini adalah penatua kedua yang mengaturnya secara pribadi, Anda berani memperlakukan kami seperti ini. Petik 2 Zoe terkekeh dan berkata, sangat penting untuk mengetahui keterbatasan Anda sendiri. Jika saya adalah kalian, saya akan lama tersesat dari pusat kota sendiri. Tinggal di sini hanya akan membawa air pada dirimu sendiri. Penatua kedua Penatua kedua hadir ke segudang masalah setiap hari, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan kalian semua, beberapa karakter minor ini. Petik 2 Bab 1604 kembali mendominasi. Beberapa dari Anda hanyalah semut yang hidup di bawah sayap Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, kalian bukan apa-apa. Petik 2 Kata-kata Zoe menyentuh hati satu demi satu, sangat memancing harga diri beberapa orang. Khususnya White Light, amarahnya membanjiri kepalanya dengan teriakan. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Tuan kecil ini, aku, akan mempertaruhkan segalanya dan bertarung denganmu hari ini. Petik 2 Sosok White Light melintas, berubah menjadi harimau ganas dan bergegas menuju Zoe. Sedikit senyum tak terlihat melintas di sudut mulut Zoe, dan dia tiba-tiba menepuk telapak tangan. Cahaya putih hanya merasakan semburan kekuatan yang kuat sampai itu membuat orang putus asa mengelilinginya dari segala arah. Uh, wark! White Light menyemprotkan seteguk darah segar, merasa seperti tulang-tulang di tubuhnya pecah. Ekspresi Yue Mengli berubah, buru-buru menangkapnya. Tapi kekuatan besar itu langsung menjatuhkannya terbang juga. Pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord terlalu kuat. Zoe melihat adegan ini dengan dingin dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihat itu? Bahkan tidak dapat menerima satu telapak tangan pun dari saya, dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda semua bukan semut. Jika bukan karena kalian semua tinggal di sini, kalian pasti sudah mati sekarang. Namun, kalian semua tidak bisa tinggal terlalu lama. Petik 2 Yue Mengli memandang Zhou Wei dan berkata dengan suara dingin, memperlakukan kami seperti ini, apakah Anda tidak takut penatua kedua mengetahuinya? Zhou Wei tertawa keras dan berkata, penatua kedua saat ini sedang mengasingkan diri, dan beberapa muridnya yang dekat dengan Ye Yuan juga semua sibuk sekarang. Ketika Anda semua diusir dari pusat kota dan mati di luar, apakah Anda berpikir bahwa penatua kedua akan membunuh pelindung untuk orang mati? Petik 2 Ekspresi Yue Mengli berubah dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kepala tetua sisi itu akhirnya tidak bisa mengendalikan situasi lagi. Zhou Wei tersenyum dan berkata, karena itu, ingin hidup, dapatkan batu esensi surgawi dengan putus asa saat itu. Sekarang, serahkan batu-batu esensi surgawi kita. Ada total lima dari Anda, sesuai aturan, Anda harus membayar dua. Lima juta batu esensi surgawi. Petik 2 White Light menggertakkan giginya, ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tatapan Yue Mengli dingin dan dia memandang Zhou Wei dan berkata, kami akan membayar. Saat dia berkata, Yue Mengli mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Zhou Wei. Di sampingnya, Long Zhan mengepalkan giginya dan berkata, Nona Lier, aku. Aku akan meninggalkan kota hari ini, kalian semua tidak perlu membayar begitu banyak batu esensi surgawi untukku. Yue Mengli berkata, berhenti. Jika kamu pergi ke luar kota sekarang, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melihat matahari besok? Petik 2 Long Zhan tidak bisa menahan tersedak dan menggertakkan giginya dan berkata, Long Zhan hanyalah kehidupan rendahan. Yang mulia yang memberi saya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Hari ini, apa bedanya jika saya mengembalikan hidup saya kepada Yang Mulia? Petik 2 Mata Yue Mengli tegas saat dia berkata, kami datang bersama. Jadi ingin pergi, kami juga pergi bersama. Kata semacam ini, jangan katakan lagi di masa depan. Petik 2 Zoe memandangi sekelompok orang ini dan berkata dengan tatapan geli, sepertinya kalian masing-masing masih menyimpan harapan untuk beruntung di hatimu. Mereka yang memasuki warisan spasial, saya belum pernah mendengar ada yang kembali hidup. Kalian, menyerah saja pada ide itu selamanya. Haha. Zoe pergi dengan tawa yang keras. Semua orang marah sampai wajah mereka marah. Tapi seperti yang dikatakan Zoe, meninggalkan Yeyuan, mereka benar-benar tidak berdaya untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik realm Divine Lord ini. Sebenarnya, ketika Yeyuan pergi, dia meninggalkan mereka ratusan juta batu esensi surgawi. Tetapi setelah 100 tahun, pengeluaran budidaya lima orang tidak kecil. Awalnya, dengan dukungan penatua kedua, mereka masih sulit mengelola. Tetapi beberapa tahun ini, mereka dieksploitasi oleh Zoe. Zoe, batu-batu esensi surgawi yang tersisa di tangan sekarang juga hanya 4 hingga 5 juta. Dan hari ini, lebih dari setengahnya hilang sekaligus. Kali berikutnya Zoe datang lagi, mereka tidak mampu membelinya. Awalnya mengira bahwa Zoe akan datang lagi setelah satu tahun, yang tahu bahwa dia datang lagi setelah beberapa hari. Zoe, pajak yang Anda ingin kami bayar, kami sudah membayar. Apa yang masih kamu inginkan? Sikap baik liar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus lagi. Zoe tersenyum dan berkata, siapa yang memberi tahu Anda semua bahwa pajak imperial city eagle imperial hanya satu jenis. Yang dikumpulkan terakhir kali adalah pajak karyawan. Tetapi yang dikumpulkan kali ini adalah pajak energi spiritual. Energi spiritual kota terdalam adalah 10 kali lipat dari kota luar. Anda semua tinggal di sini, kecepatan kultivasi Anda beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Mungkinkah Anda tidak harus membayar sedikit pajak? Petik 2 Wajah Lier berubah dan dia berkata, berapa banyak yang kamu inginkan lagi kali ini? Zoe tersenyum dan berkata, tidak banyak, tidak banyak, dua juta sudah cukup. Dua juta, mengapa kamu tidak pergi dan merampok kami? Lier berkata, mengecamnya. Zoe berkata dengan dingin, ini semua aturan City Lord Manor. Jika Anda tidak membayar, maka maaf, Anda semua mungkin harus keluar dari pusat kota. Petik 2 Ekspresi Yue Mengli berkedip tanpa henti. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan banyak batu esensi surgawi lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, tampaknya membuat tekat yang sangat besar, dan berkata, baiklah, kita akan pindah. Tidak mungkin, adik ipar, Anda tinggal, kami akan pergi. Kata White Light. Penatua Sister Lier, Anda tidak bisa pergi. Lier juga berkata. Lier berkata, kalian tidak perlu mengatakan lagi, pikiranku sudah bulat. Semua orang berkemas, kami akan pergi sekarang. Petik 2 Zoe memiliki pandangan sombong dan berkata, huhu, itu lebih seperti itu. Semut seperti kalian hanya cocok tinggal di luar kota atau ibu kota. Satu inci tanah di pusat kota itu seperti satu inci pegangan, kalian semua yang tinggal di sini hanyalah sampah. Petik 2 Menghadapi celaan Zoe, beberapa orang hanya menanggungnya. Berkemas untuk sementara waktu, dan kemudian beberapa orang baru saja mau keluar ketika tiba-tiba, ledakan aura yang kuat melonjak ke langit dari arah menara marsial. Seluruh energi spiritual kota kekaisaran dipenuhi dengan hingar-bingar ke arah menara bela diri. Pada saat ini, energi spiritual ke arah itu sepertinya dikuras oleh pompa. Energi spiritual arah lain mengalir deras ke sana. MN, apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menerobos. Light Light berkata dengan terkejut. Siapa yang menerobos? Untuk benar-benar bisa menciptakan efek mengerikan seperti itu. Long San juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresi Zoe juga sedikit berubah. Tetapi dia mendengus dingin dan berkata, siapapun yang menerobos bukan urusanmu. Mungkinkah itu Ye Yuan menerobos? Hehehe, keributan ini, bahkan lokomotif Divine Lord Realm kemungkinan tidak bisa menandingi juga. Cepat tersesat, tempat ini bukan tempat yang harus kalian semua tinggal. Petik 2 Pada saat ini, seluruh kota kekaisaran terkejut. Terobosan ini seperti sebuah pompa besar, yang dengan hebohnya menjara energi spiritual ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah beberapa penatua yang menerobos? Petik 2 Keributan ini, bahkan surga dengan lapisan keempat atau kelima Divine Lord mungkin tidak cocok juga, kan? Hanya siapa yang menerobos? Ini juga terlalu gila, kan? Begitu banyak energi spiritual memasuki tubuh, bahkan pembangkit tenaga Dewa Realm Divine akan meledak juga. Petik 2 Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ke arah Menara Marsial, ingin melihat siapa itu, menyebabkan keributan yang mengerikan ketika menerobos. Melihat Yue Mengli berhenti dan tidak bergerak, Alice Zhou Wei berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kalian belum pergi, mungkinkah kamu ingin pelindung ini secara pribadi mengirim kalian semua keluar? Yue Mengli masih tidak bergerak. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini Big Brother Yuan. Kakak Yuan menerobos. Dia kembali. Ekspresi Zhou Wei berubah dan dia memarahi dengan marah, omong kosong apa yang kamu katakan. Yue Yuan sudah meninggal dalam warisan spasial, jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos? Selain itu, bisakah keributan ini menjadi seniman bela diri dewa-dewa asal yang menerobos? Petik 2 Yue Mengli berbalik dan menatap Zhou Wei, dan berkata dengan dingin, Zhou Wei, jika benar-benar kakak Yuan yang kembali dan Anda masih berani mengusir kami, Anda harus tahu hasilnya. Wajah Zhou Wei berubah, dan jantungnya tanpa sadar mulai berdetak kencang. Bab 1605 The Cold Feater yang senioritasnya tinggi sampai itu menakutkan. Di atas langit, energi spiritual melonjak, membentuk pusaran yang sangat besar. Gelombang energi spiritual yang menakutkan memberi orang perasaan jantung berdebar-debar. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sini, ingin melihat siapa yang menyebabkan keributan besar. Ah, bukankah itu Penatua Ye? Penatua Ye? Penatua yang mana? Petik 2 Penatua Ye yang manakah yang mungkin ada? Adalah Penatua Ye yang memurnikan fasun universe pil tingkat kekosongan roh 100 tahun yang lalu. Petik 2 Benar-benar, dia, bukankah dia mati di dalam ruang warisan? Kenapa dia keluar sekarang? Petik 2 Apakah kamu bodoh? Baginya untuk bisa keluar dari menara bela diri, itu jelas menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan warisan spasial. Anda melihat dia, meskipun dia masih di alam dewa asal, dia sudah bisa terbang di udara. Petik 2 Mendesis Dia benar-benar menakutkan. 100 tahun berlalu, semua orang hampir melupakan keberadaannya. Kemungkinan besar, tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar kembali. Dia yang pertama keluar dari warisan spasial. Petik 2 Ketika orang-orang menyadari bahwa itu adalah Ye Yuan, mereka semua sangat terkejut. Sejak pendahulu itu meninggalkan warisan spasial, tidak ada yang keluar dari dalam sebelumnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati di dalam, dia tiba-tiba kembali. Saat dia naik panggung, itu sangat mengejutkan. Bukannya Ye Yuan sengaja menyebabkan keributan besar, tetapi pemahaman hukumnya meningkat terlalu banyak dalam 100 tahun ini. Seperti kata pepatah, air hanya meluap, pewarisan spasial di dalam warisan spasial terlalu tipis. Ye Yuan tidak melakukan terobosan sama sekali dalam 100 tahun ini. Itu setara dengan sangat menekan wilayahnya. Tapi sekarang, saat dia keluar, di bawah stimulasi energi spiritual yang melimpah dari kota terdalam Heavenly Eagle Imperial City, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia mulai langsung menerobos dengan gila. Laut surgawi Ye Yuan sudah seperti danau yang telah mengering hingga ekstrim, haus ke ekstrim. Melihat energi spiritual pada saat ini, itu mirip dengan hujan yang baik setelah kemarau panjang dan mulai menyerap air dengan panik. Jika itu adalah yang lain, penyerapan energi spiritual yang begitu hirup pikuk, meridian dalam tubuh mereka akan lama pecah. Tapi Ye Yuan bahkan mengeluh bahwa energi spiritual tidak cukup kuat, tidak cukup bergejolak. Sedikit energi spiritual ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Segera, Ecelon atas Piltower dan Martial Tower terkejut. Kruo Su memandang sosok di langit itu, ekspresinya jelek sampai ekstrim. Bagaimana bisa? Bagaimana itu mungkin? Dia jelas sudah mati di dalam warisan spasial, mengapa dia muncul di sini? Mengapa? Kruo Su berteriak dengan panik di dalam hatinya. Berita kembalinya Ye Yuan benar-benar seperti petir dari langit yang cerah padanya. Sebuah pembangkit tenaga Alchemidao yang bisa memperbaiki tingkat spiritual roh batal, menggantikannya di masa depan adalah hal yang pasti. Dia tidak berharap hal seperti ini terjadi padanya. Tidak jauh dari situ, para tetua takjub. Ini benar-benar penatua Ye, dia keluar dari menara bela diri. Mungkinkah dia sudah memahami hukum tata ruang? Bakat ini agak terlalu mengerikan, kan? Petik dua. Bukan begitu. Bakat Alchemidao-nya sudah hebat sampai membuat orang putus asa. Tidak menyangka bahwa bakat seni bela dirinya sebenarnya sangat menakutkan juga. Petik dua. Warisan hukum tata ruang adalah apa yang belum pernah dipahami oleh siapapun sebelumnya. Dia benar-benar berhasil, benar-benar tak terbayangkan. Petik dua. MN. Siapa itu? Sangat asing. Petik dua. Tiba-tiba seorang penatua memperhatikan orang berjubah hitam di bawah menara marsial. Orang berjubah hitam memiliki pandangannya tertuju pada Ye Yuan di langit, tatapannya terus-menerus berkedip. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, seseorang maju dan memaki, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini adalah area terbatas menara marsial? Menyerbu secara sewenang-wenang ke area terbatas menara marsial, apakah Anda tahu kejahatan apa itu? Petik dua. Alis coldfeater berkerut dan tiba-tiba melemparkan tamparan seperti kilat. Orang itu tertawa dingin dan baru saja akan bergerak untuk memblokir ketika tamparan coldfeater menghilang dengan aneh. Menamparkan. Tamparan ini secara langsung membuat pihak lain terbang. Kamu pikir dirimu siapa, untuk berani berteriak dan bertengkar di kursi ini? Coldfeater berkata dengan suara dingin. Lindong memegang setengah wajahnya, matanya dipenuhi rasa takut. Awalnya, ketika dia melihat Ye Yuan kembali, dia sangat kesal di hatinya. Pada saat ini, dia kebetulan melihat coldfeater, orang ini yang latar belakangnya tidak diketahui. Karena itu, dia ingin menemukan pihak lain untuk melampiaskan frustrasinya. Dia menganggap bahwa kekuatannya hampir sama dengan pihak lain. Jika benar-benar bertengkar, itu mungkin bisa mengganggu terobosan Ye Yuan. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan pihak lain sebenarnya sangat tangguh, mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Lindong takjub-takjub di hatinya. Tamparan itu tadi benar-benar hukum tata ruang. Mengapa orang dengan asal yang tidak diketahui ini juga mengetahui hukum tata ruang? Kamu, kamu bergerak di Menara Marsial. Hari ini, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari Menara Bela Diri. Lindong berkata dengan marah. Keributan di sini menarik perhatian beberapa pembangkit tenaga listrik. Pandangan seorang lelaki tua berubah menjadi niat dan dia dengan hati-hati mengukur coldfeater. Dia terus merasa bahwa wajah ini agak akrab. Coldfeater melirik Lindong dan bahkan tidak bisa diganggu dengannya. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan dia berjalan ke sisi ini. Lindong tampaknya telah mendeteksi gerakan orang tua itu dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihat coldfeater, dia berkata dengan senyum dingin, Siapa yang memintamu bersikap liar? Sekarang, bahkan kepala penatua terkejut, Aku mengerti bagaimana kamu mati. Petik 2 Tatapan coldfeater juga melihat ke arah lelaki tua itu, Wajahnya menunjukkan ekspresi merenung. Lindong buru-buru pergi untuk menyambut, Membungku kepada pria tua itu dan berkata, Kepala penatua, asal orang ini tidak diketahui dan dia bahkan bahkan berani menyerang dan melukai orang, Sama sekali tidak menghormati menara marsial kita. Petik 2 Orang tua ini tidak lain adalah kepala sesepuh menara marsial, Zengki. Zengki melambaikan tangannya pada Lindong, Menunjukkan padanya untuk tidak bertele-tele. Kemudian dia membungku kepada coldfeater dan berkata, Berani saya bertanya, Bisakah diri anda yang terhormat menjadi Coldfeater, Grandmaster coldfeater, 1 Coldfeater agak terkejut ketika dia berkata, Men, anda kenal saya. Ketika Zengki melihat pihak lain mengakuinya, Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan membungku dalam-dalam kepada coldfeater dan berkata, Saya tidak berharap itu benar-benar Grandmaster coldfeater. Saya Grandpupil Zengki, Tuan saya adalah Hu Singtang. Petik 2 Coldfeater memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata dengan takjub, Kamu adalah murid Singtang. Melihat kekuatanmu, Kamu saat ini ketua penatua menara marsial. Petik 2 Zengki buru-buru berkata, Grandpupil tidak mampu dan tanpa malu-malu menjadi kepala sesepuh menara marsial. Petik 2 Coldfeater menganggupkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Singtang anak ini cukup baik, Itu juga dianggap telah mengembangkan garis keturunan kami ke ketinggian yang lebih tinggi. Anda sudah menjadi kepala penatua, Lalu di mana dia sekarang? Petik 2 Zengki kecewa ketika dia berkata, Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, Guru meninggal di alam mistik. Petik 2 Coldfeater tampak sedih dan segera menghela nafas dan berkata, Sayang sekali. Singtang adalah murid yang paling aku banggakan. Saya tidak berharap bahwa kita Tuan dan murid, Dua orang, memiliki keberuntungan terbatas. Petik 2 Lindong mendengarkan dari samping sampai dia hampir menggigit lidahnya sendiri, Seluruh pikirannya benar-benar kosong. Kepala tetua sebenarnya menyebut lelaki tua ini sebagai grandmasternya. Grandmaster Lindong benar-benar tidak berharap bahwa orang tua ini yang muncul dari Dewa Tahu di mana, Senioritasnya sebenarnya tinggi sampai menakutkan. Apa yang dia lakukan tadi? Tapi Coldfeater dua orang tenggelam dalam kesedihan dan tidak punya waktu untuk pergi dan memperhatikannya sama sekali. Zengki berhati-hati ketika dia bertanya, Grandmaster Coldfeater mengambil risiko dan memasuki ruang warisan saat itu, Guru bahkan berpikir bahwa Anda jatuh ke dalam warisan spasial. Dia tidak akan berharap bahwa diri Manula Anda sebenarnya masih hidup. Roh Guru di surga harus sangat lega. Petik 2 Coldfeater tertawa mengejek dirinya sendiri dan berkata, tidak mati, tetapi juga tidak banyak perbedaan dari kematian. Jika bukan karena bertemu Yeyuan, saya hanya bisa tinggal di dalam warisan spasial sepanjang hidup saya dan menjadi orang yang tidak mati, namun tidak hidup. Petik 2 Bab 1606 terobosan berturut-turut di dunia. Di langit, tidak hanya energi spiritual yang keras tidak berkurang, itu juga memiliki tanda-tanda menjadi semakin ganas. Auranya juga naik dengan mantap dan menerobos kemacetan origin deity tahap tengah segera, menerobos ke origin deity realm tahap akhir. Yeyuan seperti lubang tanpa dasar, melahap energi spiritual dari segala arah dengan hingar-bingar. Ratusan tahun energi spiritual yang kurang ini membuatnya haus sampai ekstrim, menyerap isi hatinya dalam satu kesempatan. Ketika Zhengqi melihat adegan ini, ekspresinya berkedip berulang kali dan dia berkata dengan terkejut, Grandmaster, Yeyuan ini, bisakah dia? Coldfeater perlahan menganggup dan berkata, jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan berani percaya pada mimpi saya bahwa seseorang dapat memahami hukum tata ruang surga dua lapis dalam waktu seratus tahun. Tidak tahu metode budidaya macam apa yang dipupuk anak ini, untuk benar-benar dapat menahan hukum tata ruang yang begitu menakutkan. Cek tes, semuanya, bocah ini bocor keanehan di seluruh tubuhnya. Petik 2 Coldfeater mengatakannya dengan datar, tetapi gelombang mengerikan melonjak di hati Zhengqi. Dua hukum tertinggi adalah apa yang semua orang impikan. Tapi selain dari pendahulu Menara Marsial, tidak ada yang bisa memahaminya lagi. Bertahun-tahun telah berlalu, untuk mengatakan bahwa Zhengqi tidak tergerak, itu akan salah. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk pergi dan mencoba peruntungannya. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, Coldfeater dikenal sebagai jenius nomor satu yang prestasinya melampaui zaman kuno dan modern. Bahkan dia, mati, di dalam warisan spasial, jadi siapa lagi yang berani pergi dan berusaha. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil. Emosi Zhou Wei saat ini berantakan. Itu benar-benar pahit sampai ekstrim. Alasan mengapa dia berani memperlakukan Yue Mengli, White Light, dan sisanya seperti ini, adalah karena dia yakin Ye Yuan sudah meninggal di dalam warisan spasial. Tetapi kenyataan memberinya tamparan keras. Ini, ini tidak mungkin. Dia, bukankah dia mati di dalam warisan spasial? Kenapa dia muncul di sini? Petik 2. Seluruh orang Zhou Wei bingung. Saat dia menatap Ye Yuan, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Seratus tahun yang lalu, Ye Yuan sudah sangat mendominasi, bahkan mengalahkan kepala tetua Ruosu. Sekarang, Ye Yuan benar-benar memahami hukum tata ruang dan kembali dengan dominan. Ye Yuan yang luar biasa dalam alkimia dan seni bela diri pasti akan panas untuk sentuhan seseorang di Heavenly Eagle Imperial City. Jika dia menyalahkan seseorang karena sesuatu, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang itu. Hahaha, memang layak menjadi kakakku. Zhou Wei, bukankah kamu mengatakan bahwa kakakku meninggal di dalam? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat siapa orang itu. White Light berkata dengan tawa yang keras. Beberapa tahun ini, mereka diintimidasi secara brutal oleh Zhou Wei. Sekarang, melihat penampilannya yang seperti kura-kura, ia terbebas dalam hatinya. Wajah Zhou Wei menunjukkan senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis. Berlutut dengan bunyi gedebuk, dia memeluk betis White Light dan menangis dengan sedih ketika dia berkata, Tuhan Putih, itu. Semua orang rendahan ini yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Ini, yang rendahan ini disihir oleh yang lain. Itu sebabnya saya akan melakukan hal bodoh semacam ini. El Lord White, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan lepaskan aku. Petik 2 Yue menglidan yang lainnya semua memandang Zhou Wei dengan cibiran. Orang ini tipikal orang sombong yang hina, menggertak jenisnya dan takut pada orang jahat, rumput di atas tembok yang bergoyang dimanapun angin bertiup. Ketika Ye Yuan tidak ada, dia menciptakan semua jenis kesulitan. Sekarang Ye Yuan kembali, dia segera menjadi cucu. Orang seperti ini, orang lain memandang rendah mereka dari lubuk hati mereka. Heh, tahu untuk meminta Tuhan Putih untuk mengangkat tangannya dalam belas kasihan sekarang. Sudah melewatkan kesempatan, tapi itu juga tidak berguna bagimu untuk memohon padaku sekarang. Hal ini, lebih baik biarkan kakak membuat keputusan akhir. Kata White Light dengan senyum dingin. Jika kamu sudah lama tahu hari ini akan datang, mengapa bertingkah seperti itu di masa lalu? Anda dan Song Qi yang bertindak kolusi, tetapi Anda menunggu dan menonton dengan benar. Saya ingin melihat apakah Song Qi yang akan datang dan memohon atas nama Anda. Yue Mengli berkata dengan mendengus dingin. Zhou Wei menyesalinya di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengharapkannya. Seseorang harus meninggalkan sinar harapan ketika melakukan diri sendiri dalam tindakan apapun, tetapi dia mendorong Yue Mengli dan yang lainnya untuk dimusnahkan. Aku, aku salah. Grandaun, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Saya dibutakan oleh obsesi, saya. Kata Zhou Wei, sambil menamparkan dirinya dengan kejam. Pandangan aneh yang dilemparkan orang lain, dia tidak bisa peduli lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan pengampunan dari orang-orang ini, maka hidupnya akan hancur. Dengan statusnya, menyinggung sesepuh, itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Lebih jauh lagi, dengan bakat yang Ye Yuan perlihatkan, statusnya di Heavenly Eagle Imperial City, bahkan mungkin kepala tetua akan kesulitan memegang lilin. Zhou Wei mengoce banyak, menamparkan mulutnya sendiri saat dia berbicara, membuatnya keras dan jelas. Di depan begitu banyak orang, dia, pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord yang bermartabat, juga dianggap telah benar-benar kehilangan muka sepanjang perjalanan kembali ke rumah neneknya. Bukankah itu pelindung Zhou Wei? Mengapa dia bersujud dengan panik kepada sekelompok seniman bela diri Heaven Glims Rilem? Petik 2 Beberapa orang itu terlihat seperti kerabat dekat Penatuai Ye. Zhou Wei orang ini adalah yang paling sombong. Beberapa tahun ini, semua orang berpikir bahwa Penatuai Ye meninggal. Dia pasti menyinggung mereka sampai ke intinya. Petik 2 Heh, tidak ada yang bisa berpikir bahwa warisan spasial yang tidak ada yang berhasil sebelumnya, Penatuai Ye sebenarnya berhasil. Iya, ketika seorang pria mencapai dao, unggas dan anjingnya naik ke surga juga. Bahkan jika kerabatnya hanya di surga sekilas, siapa yang berani menyinggung mereka? Petik 2 Bistanders berdiskusi dengan penuh semangat. Tetapi ketika itu mendarat di telinga Li'er dan yang lain, itu agak isi di telinga. Emosi aneh menyebar di hati setiap orang. White Light sangat marah dan berkata dengan dingin, Anda tersesat untuk saya, saya tidak ingin melihat Anda sekarang. Jika Anda masih mengganggu tanpa henti, saya akan membuat Big Brother mengacaukan Anda sampai mati, apakah Anda percaya atau tidak. Petik 2 Zhou Wei melompat ketakutan dan buru-buru berkata, Ya, 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 aku akan tersesat. Saya akan tersesat. Petik 2 Selesai berbicara, dia bergegas dan lari. Tidak ada yang akan berpikir bahwa terobosan Ye Yuan adalah selama 10 hari dan 10 malam. Seniman bela diri Heavenly Eagle Imperial City bahkan merasa bahwa energi spiritual di sekitar mereka jauh lebih tipis. Energi spiritual semua diserap bersih oleh Ye Yuan. Meskipun semua orang berkultivasi secara normal, itu semua adalah proses langkah demi langkah. Meskipun energi spiritual di sekitar cukup banyak, mereka tidak bisa menyedotnya sama sekali. Bagaimana bisa seperti Ye Yuan? Ini benar-benar mengabaikan kehidupan seseorang. Dan ranah Ye Yuan juga naik dengan gila. Terobosan penatua Ye terlalu gila. Beberapa hari ini, dia benar-benar langsung berkultivasi untuk mencapai puncak dewa asal tahap akhir dari dewa asal tahap tengah. Petik 2 Melihat ini, dia tidak akan secara langsung menerobos ke penyelesaian dewa asal yang sempurna, kan? Sangat mungkin. Anda lihat, dia menerobos. Benar-benar menerobos. Ya dewa, ternyata kamu bisa berkultivasi seperti ini. Petik 2 Terobosan Ye Yuan memberi orang dampak yang sangat kuat. Asal dewa rilem tidak seperti ketika di alam fana saat itu. Setiap terobosan dari dunia kecil, energi spiritual yang dibutuhkan adalah jumlah yang sangat mengerikan. Bahkan seorang seniman bela diri yang lebih luar biasa, bahkan jika metode budidaya yang mereka kembangkan adalah tingkat yang lebih tinggi, itu juga tidak pernah terdengar untuk menerobos dua ranah kecil secara berturut-turut dalam beberapa hari. Tapi Ye Yuan melakukannya. Pada saat ini, aura Ye Yuan naik tajam, menembus botelek dewa asal tahap akhir dalam satu pukulan, mencapai ranah penyelesaian besar dewa asal. Ketika Zhengqi melihat adegan ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Tetapi Coldviter tersenyum dan berkata, bocah ini ingin menebus 100 tahun kultivasi yang tertunda ini. Sepertinya dia akan segera berakhir. Sekarang giliran orang tua ini sekarang. Cek tes, jika orang tua ini juga bisa menerobos seperti dia, betapa baiknya itu. Petik 2. Bab 1607 manfaat untuk generasi yang akan datang. Ranah Ye Yuan naik sepanjang jalan sampai mencapai titik bahwa itu tidak bisa menembus ranah berikutnya lagi. Pada saat itu, dia sudah berhenti melahap energi spiritual. Akhirnya, wilayah kekuasaannya juga mencapai puncak penyelesaian Grand Origin Reality. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa surgawi. Melihat Ye Yuan akhirnya berhenti menerobos, yang lain menghela napas lega. Ya ampun, akhirnya berhenti. Aku bahkan bertanya-tanya bagaimana jika dia terus menerobos seperti itu. Petik 2. Penatua Ye benar-benar aneh. Ini masih pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang dapat menerobos seperti ini di dalam Origin Reality Realm. Petik 2. Apa yang kalian tahu, Penatua Ye melepaskan akumulasi besarnya selama bertahun-tahun. Dengan bakatnya, bagaimana mungkin untuk tidak menembus selama 100 tahun. Dia mengumpulkan banyak hal selama 100 tahun. Itu sebabnya ada prestasi luar biasa hari ini. Petik 2. Masuk akal. Tapi waktu 100 tahun, menerobos dari dewa-dewa tahap tengah ke puncak penyelesaian dewa-dewa asal, ini juga sangat menantang surga. Petik 2. Energi spiritual Heavenly Eagle Imperial City akhirnya kembali ke ketenangan. Formasi pengumpulan roh juga perlahan memulihkan energi spiritual kota terdalam. Selama beberapa hari ini, Ye Yuan tidak melahap berapa banyak energi spiritual. Bahkan formasi pengumpulan roh praktis tidak bisa mengejar kecepatan melahapnya. Terobosannya kali ini adalah benar-benar memakan sepotong daging berlemak dalam satu suap. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik rilem dewa surgawi itu menerobos, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya menyerap energi spiritual. Hahaha, selamat, Penatua Ye, karena telah mencapai Dao dan kembali. Penatua Ye benar-benar jenius tak tertandingi, untuk benar-benar hanya menggunakan 100 tahun dan sepenuhnya memahami hukum tata ruang. Selamat, Penatua Ye. Kelompok tua-tua semua maju untuk menyambut, memberi selamat Ye Yuan. Mereka tahu bahwa dengan Ye Yuan kembali dominan saat ini, momentum kenaikannya sudah tak terbendung oleh siapapun. Selain itu, ia bahkan membawa dewa yang hebat kembali. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri bahwa sesepuh kepala Menara Marsial, Zheng Qi, benar-benar memanggil orang tua itu sebagai Grandmaster-nya. Pada saat ini, Zheng Qi juga membawa Colt Fitter dan berjalan mendekat. Dia langsung menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, Penatua Ye, memulihkan Grandmaster Colt Fitter yang hilang selama lebih dari 100 ribu tahun, Zheng ini tanpa akhir bersyukur. Alis Ye Yuan terangkat dan mengungkapkan sedikit kejutan dan berkata dengan takjub, Saudara dingin. Eh, Senior Colt Fitter sebenarnya adalah Grandmaster Kepala Tetua. Saat dia membuka mulutnya, Ye Yuan menemukan sesuatu yang tidak beres. Kepala Penatua Menara Beladiri memanggilnya sebagai Grandmaster Colt Fitter, tetapi Ye Yuan memanggilnya sebagai Saudara Colt Fitter. Bukankah ini jelas mengambil keuntungan dari semua orang? Itu masih tidak masalah di dalam warisan spasial, tetapi kembali ke kota Kekaisaran dan mempelajari senioritas Colt Fitter, dia secara alami tidak bisa begitu saja memanggilnya dengan santai lagi. Meskipun Ye Yuan memiliki harga dirinya, itu tidak berarti bahwa dia tidak mengerti cara dunia. Jika dia memanggil seperti ini, meskipun yang lain tidak akan mengatakan apa-apa karena wajah Colt Fitter, mereka pasti akan sangat tidak bahagia di hati mereka. Setelah semua, dia hanya seorang seniman Beladiri Origin Deity Realm. Meskipun Ye Yuan tidak takut untuk membuat musuh, memprovokasi musuh yang tidak perlu seperti ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Ye Yuan sakit kepala tentang cara mengatasinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Colt Fitter benar-benar tidak peduli dan berkata, Nak, Anda tidak perlu sopan dengan saya. Mari kita masing-masing melakukan hal kita sendiri. Di masa depan, Anda masih memanggil saya Brother Colt Fitter. Sedangkan sisanya, mereka berjalan seperti seharusnya. Orang tua ini terjebak selama lebih dari seratus ribu tahun, jadi mengapa saya masih peduli dengan formalitas sepele seperti itu? Eh, Zeng Ki adalah murid-murid yang paling aku banggakan. Saya juga tidak berharap bahwa lebih dari seratus ribu tahun berlalu, dia benar-benar menjadi kepala penatua Menara Marsial. 2. Colt Fitter tidak peduli, tetapi wajah Zeng Ki dan para tetua lainnya agak canggung. Diri Manula Anda sudah berkata begitu, bagaimana mungkin kita berani mengatakan apa-apa lagi? Ye Yuan juga bukan orang yang malu-malu. Dia juga tersenyum dan berkata, sepertinya garis keturunan Brother Colt Fitter memang semua orang yang berbakat. Meskipun saya dan kepala penatua tidak berinteraksi banyak, saya juga sudah lama mendengar bahwa kecakapan bela dirinya tidak tertandingi, jarum surgawi yang menstabilkan laut dari Heavenly Eagle Imperial City. 2. Saat Colt Fitter mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah, biarkan Anda, adik, tertawa. Kamu menyebut ini apa? Aku, sebagai Grandmaster, hanya surga lapis ketiga Dewa Surgawi, sementara dia, kakek, sudah menjadi surga lapis sembilan Dewa-Dewa. 2. Setiap kalimat yang dikatakan Colt Fitter, ekspresi Zengqi akan menjadi lebih teduh. Tapi fenomena semacam ini memang membuat orang agak terdiam. Bukan karena situasi yang melampaui pendahulu seseorang tidak terjadi, tetapi hanya karena bakat Colt Fitter saat itu telah membuat kagum seluruh kota kekaisaran. Siapa yang tahu bahwa urusan dunia tidak konstan? Lebih dari 130 ribu tahun berlalu, ia hanya berkultivasi ke surga lapis ketiga Dewa Surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Colt Fitter tidak perlu menjadi seperti ini. Dengan pemahaman dunia Anda saat ini, menerobos untuk menjadi surga yang berlapis ke sembilan Dewa Surgawi hanyalah masalah waktu. Kemalangan mungkin merupakan berkah yang sebenarnya. Mungkin Anda bisa melepaskan akumulasi Anda dan menerobos ke alam Dewa Surgawi. Petik 2. Colt Fitter tertawa kecil dan berkata, itu benar. Jika orang tua ini tidak terjebak dalam warisan spasial saat itu, saya mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk menembus belenggu sekarang dan menyerang alam Dewa Surgawi. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Colt Fitter, Anda dan saya juga dianggap ditakdirkan. Ketika saya menerobos ke alam Dewa Surgawi, saya akan membantu Anda memperbaiki pil obat dan membantu Anda untuk menembus alam sesegera mungkin. Petik 2. Colt Fitter membeku, hanya saat itu, mengingat bahwa identitas Ye Yuan tampaknya adalah Penatua Pil Tower dan bukan Penatua Menara Marsial. Dia agak penasaran atas dasar apa Ye Yuan bisa menjadi Penatua Pil Tower. Melihat Colt Fitter bertanya-tanya, Zengki berkata, sepertinya Grandmaster masih tidak tahu tentang aspek aneh Penatua Ye. Seratus tahun yang lalu, dia memurnikan Fasun Universe pil tingkat kekosongan roh yang hampa. Itu mengguncang kota kekaisaran untuk beberapa waktu lalu. Petik 2. Murid Colt Fitter mengerut dan dia berseru, Void Spirit Great Divine. Pil Fasun Universe, kamu tidak bercanda denganku, kan? Petik 2. Zengki tersenyum dan berkata, bagaimana Zengki berani bercanda dengan Grandmaster. Dalam hal ini, semua Penatua yang hadir adalah saksi. Petik 2. Colt Fitter menarik napas dingin dan menunjuk ke Ye Yuan saat dia berkata tanpa berkata apa-apa, kamu, nak, benar-benar orang aneh. Orang tua ini dikenal sebagai Genius No. 1 Heavenly Eagle Imperial City yang prestasinya melampaui zaman kuno dan modern saat itu. Tapi di depanmu, itu tidak layak disebutkan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya beruntung. Oh, benar, kepala tetua, warisan spasial Menara Marsial, aku sudah memperbaikinya. Di masa depan, jika seseorang ingin masuk dan memahami hukum tata ruang, itu tidak akan begitu berbahaya lagi. Senior yang meninggalkan warisan terlalu ekstrim. Meskipun metode pewarisan sangat mendalam, itu juga terlalu berbahaya. Petik 2. Ye Yuan tidak ingin terlibat dalam topik ini dan hanya bisa mengubah topik. Seluruh tubuh Zhengqi gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah penatua ye serius? Itu, itu tidak bisa bercanda. Petik 2. Bukan hanya Zhengqi, semua penatua dan diaken di samping, bahkan pelindung sedikit lebih jauh, setelah mendengar berita ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Untuk mengatakan bahwa mereka tidak tergerak oleh hukum spasial, kue roti besar ini ditempatkan di rumah mereka, itu salah. Tapi kue roti yang besar ini beracun. Makanlah satu gigitan dan Anda akan mati, siapa yang berani makan? Saat itu, termasuk coldfeater, bukankah mereka semua memasuki warisan spasial karena hukum spasial, hukum tertinggi ini? Petik 2. Pada akhirnya, selain coldfeater terjebak di dalam, tidak ada yang keluar. Tapi sekarang, Ye Yuan mengatakan bahwa dia meningkatkan warisan spasial. Bagaimana ini tidak membuat mereka gila? Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kepala Penatua, hal utama semacam ini, bagaimana bisa kamu berani bercanda? Namun, setelah Ye ini memperbaikinya, meskipun warisan spasial jauh lebih lembut, kesulitan pemahaman juga sangat meningkat. Dengan ranah Ye saat ini, aku hanya bisa melakukannya untuk langkah ini. Petik 2. Tetapi Zheng Ki tidak peduli dan berkata dengan wajah bersemangat, Penatua Ye benar-benar melakukan hal besar yang bermanfaat bagi menara bela diri bagi generasi yang akan datang. Bab 1608 Keberangkatan Tak Terduga Di Ye Manor, seorang pemuda membungku hormat pada Ye Yuan dan berkata, Penatua Ye, Zhou Wei telah dibuang ke kota Jianggu. Kultivasinya disegel dan diperbudak selama 300 tahun. Adapun Song Qiang, kepala tetua melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun, kepala tetua membuatnya berlutut selama sebulan di Alun-Alun Menara Pil, untuk menenangkan kemarahan Penatua Ye. Petik 2. Setelah Ye Yuan mendengarkan, dia berkata dengan tenang, Ruo Susi berengsek tua itu membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan. Namun, berlutut selama sebulan juga merupakan hukuman yang cukup berat bagi Song Qiang. Anda telah bekerja keras, Tian Ping. Pemuda itu membungku dan berkata, berbagi kekhawatiran Elder Ye tidaklah sulit. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Tian Ping, sebenarnya dengan bakatmu, kamu tidak perlu menjadi pengikutku. Mengapa Anda harus membuat diri Anda sangat tidak nyaman? Petik 2. Pemuda ini disebut Ning Tian Ping, orang nomor satu generasi muda keluarga Ning. Bahkan Ning Fang Rong juga tidak bisa menyamai bakat Ning Tian Ping. Saat itu, Ning Lixiao menghabiskan harga 3.5 miliar dan memenangkan Fasun Universe Pil, itu untuk diberikan kepadanya. Setelah mengonsumsi Fasun Universe Pil itu, Ning Tian Ping menyadari kehebatan pil obat ini dengan sangat cepat. Dia masih merupakan dewa asal yang sangat lengkap pada saat itu, tetapi dia memahami banyak hal dengan sangat cepat, langsung melewati setengah langkah dewa surgawi, ambang ini, dan kemudian dia menjadi pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama. Setelah menerobos, kultifasinya seperti memutar balik, kekuatannya meningkat pesat. Dalam waktu singkat kurang dari 100 tahun, dia sudah berkultifasi untuk menjadi puncak surga lapis kedua Divine Lord. Kecepatan kultifasi seperti itu sangat keterlaluan untuk didengar. Ning Tian Ping menyadari dengan sangat cepat bahwa ini adalah efek Fasun Universe Pil. Dia awalnya ingin berterima kasih kepada Ye Yuan, tetapi mendengar bahwa Ye Yuan meninggal di dalam warisan spasial, dia bahkan kesal cukup lama. Tapi kali ini, Ye Yuan kembali mendominasi mengguncang seluruh kota kekaisaran. Ketika Ning Tian Ping mendengar bahwa mereka akan mencari pengikut lain untuk Ye Yuan, dia mengambil inisiatif untuk meminta penugasan. Awalnya, dengan identitasnya, hanya ada orang lain yang menjadi pelayannya. Di mana dia menjadi pelayan orang lain, hal semacam ini. Bahkan tetua itu tidak berani menggunakan Ning Tian Ping sebagai pelayan juga. Tetapi keluarga Ning memiliki sikap mendukung terhadap masalah ini dan bahkan membantu kampanye Ning Tian Ping dalam banyak hal, membuatnya menonjol di antara banyak pelindung. Sekarang, ingin menjadi pengikut Ye Yuan bukanlah hal yang mudah lagi. Di masa lalu, Ye Yuan hanyalah bakat yang menantang surga bagi mereka. Ye Yuan hanya bisa memperbaiki peringkat tiga pil surgawi, yang sama sekali tidak berguna bagi mereka. Tapi sekarang, Ye Yuan hanya selangkah lagi dari menjadi dewa alkimia bintang empat. Begitu dia berhasil menerobos, signifikansi itu sama sekali berbeda. Dengan manfaat dari posisi yang menguntungkan, siapapun yang bisa menjadi pengikut Penatuaye, manfaat yang diperoleh secara alami juga tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mengatur pengikut Ye Yuan kali ini dapat dikatakan bahwa semua orang sudah lama memeras otak mereka karenanya. Sangat memalukan bahwa Lin Dong hanya bisa mendesah di rumah seperti istri kecil sekarang. Suatu kesempatan besar sekali ditempatkan di depannya, dia tidak pergi dan menghargainya. Kehilangannya sekarang, sudah terlambat untuk bertobat. Dia tidak berusaha keras dengan Ye Yuan. Itu lebih atau kurang karena Ye Yuan adalah dewa alkimia bintang tiga, hanya karena alasan ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini datang begitu cepat. Dalam seratus tahun singkat, Ye Yuan menerobos ke puncak penyelesaian Grand Dewa asal dari Dewa-Dewa Tahap Tengah. Ingin kembali sekarang sudah tidak mungkin. Selain itu, ketika Ye Yuan terjebak dalam warisan spasial saat itu, dia bahkan menegur lier mereka semua sebelumnya. Ning Tianping tersenyum dan berkata, seratus tahun yang lalu, keluarga Ning kami memenangkan tender pil Fasun Universe Penatua Ye. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Ning menggunakan batu esensi surgawi untuk membayar rahmat Anda. Sebenarnya, saya juga berpikir begitu pada waktu itu. Tetapi ketika saya mengonsumsi Fasun Universe Pil dan menerobos kerilem Lord Divine dalam satu pukulan, saya tahu bahwa sebenarnya keluarga Ning kami yang memanfaatkan Elder Ye. Nilai pil obat itu tidak bisa diukur menggunakan batu esensi surgawi. Petik 2. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, jadi, kamu di sini untuk membalas kebaikan. Tetapi Ning Tianping menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa Penatua Ye tidak perlu membalas rasa terima kasih. Juga tidak ada yang disembunyikan di sini. Saat ini, di seluruh kota kekaisaran, siapa yang tidak berharap untuk bergabung sebagai pengikut Penatua Ye. Selama mereka mengikuti Anda, akan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Terus terang, semua orang sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan dari cahaya Anda. Petik 2. Ye Yuan memandang Ning Tianping dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan jujur. Mengetahui adalah satu hal, mengatakannya di depan wajahnya adalah hal lain. Setidaknya, kepribadian Ning Tianping yang terus terang membuat Ye Yuan masih sangat mengagumi. Jika Ning Tianping mengucapkan kata-kata sok dan sok untuk mengabaikannya, kesannya terhadap pihak lain secara alami akan jauh lebih buruk. Terhadap dia, dia secara alami tidak akan terlalu mempercayainya lagi. Terhadap orang-orang yang tidak dia kenal, Ye Yuan secara alami harus mengamati dan mempelajarinya sedikit. Sama seperti Lin Dong, Lin Dong membantunya menangani Qin Xiao. Tapi Lin Dong dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan saat bertemu dengan Song Qiang, jadi Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Mengenai Ning Tianping, meskipun dia adalah anggota keluarga Ning, jika dia tidak bisa lulus ujian, dia juga tidak akan melakukannya. Kedua orang itu sedang berbicara ketika Yue Mengli dan cahaya putih beberapa orang tiba-tiba datang. Ketika Ye Yuan melihat susunan pertempuran beberapa orang ini, dia tidak bisa menahan ketakutan. Ada apa dengan kalian? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Ning Tianping sangat bijaksana, melihat pemandangan ini, dia segera pergi dan pergi. Ini membuat kesan Ye Yuan tentang dia menjadi jauh lebih baik lagi. Beberapa orang bore down dengan mengancam, tetapi ketika mereka tiba di depan Ye Yuan, mereka tiba-tiba secara kolektif menjadi bisu. Mereka saling memandang, bertukar pandang, dan sebenarnya tidak tahu bagaimana mulai berbicara. Penampilan ini membuat Ye Yuan menjadi lebih ingin tahu. Kaka Ipar, lebih baik bagimu untuk mengatakan. Kata White Light. Yue Mengli memikirkannya dan tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kaka Yuan, sebenarnya, datang untuk mencarimu, kami ingin memberitahumu bahwa kami ingin keluar dan berlatih sendiri. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata dengan suara serius, tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan di dunia surga, Yue Mengli sedikit kekuatan mereka, pergi sendiri untuk berlatih tidak berbeda dengan mencari kematian. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dunia surga diatur dengan sangat baik. Sebenarnya, bahaya ada di mana-mana. Ambil saja Cold Feet Air, generasi pembangkit tenaga listrik mereka, berapa banyak yang benar-benar mampu hidup selama 100 ribu tahun. Seperti beberapa dari mereka, jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidup. Sikap Ye Yuan jelas jauh dalam harapan Yue Mengli. Kakak Yuan, Li Air tahu bahwa kamu sangat memperhatikan kepentingan kami. Tetapi berada di bawah perlindungan Anda selama ini, kami selamanya hanya dapat melihat Anda dari belakang. Dengan bakat Anda, perbedaan di antara kami akan semakin besar. Sampai akhir, kami tidak lagi bisa mengikuti jejak Anda. Saya tahu betapa banyak kesulitan yang Anda derita bagi Elder Sister Lingswe beberapa tahun ini, seberapa besar tekanan yang Anda tanggung. Kami tidak berharap untuk selamanya hanya bisa diam-diam mengawasi Anda dari belakang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berharap suatu hari nanti, kami bisa bertarung berdampingan dengan Anda dan tidak hanya gugup dengan kekhawatiran di belakang Anda, kata Yue Mengli. White Light juga berbicara saat ini dan berkata, Kakak, saat itu, kita mengamuk ke segala arah di Immortal Grove World. Pada saat itu, saya masih bisa mengikuti jejak Anda. Tapi sekarang, aku hanya bisa menghiburmu di satu sisi. Apakah Anda tahu betapa menyiksa itu bagi saya? Ketika di dunia hutan abadi, ketika Dewa Jahat Dosa Surgawi muncul, Anda tidak tahu betapa tidak berdayanya dan dalam keputusasaan yang saya rasakan. Saya tidak berharap selamanya hanya bisa berdoa agar Anda muncul ketika saya menghadapi bahaya. Anda bisa menyelamatkan kami sekali, menyelamatkan kami dua kali, tapi di masa depan. Petik 2 Ye Yuan memandang mereka, membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Bab 1609 percaya pada diri sendiri. Ye Yuan pertama kali mengalami rasa sakit karena kehilangan ayahnya. Kemudian, dia mengalami kematian dini Mu Ling Sui, jadi dia bahkan lebih sensitif tentang perlindungan orang-orang di sekitarnya. Dia sama sekali tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya menderita kerugian sedikitpun. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke wilayah hutan abadi dan menemui Dewa Sesat Surgawi Dosa, dia berurusan dengan yang terakhir dengan metode memuakkan semacam itu. Selama bertahun-tahun, dia selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitarnya tetapi tidak pernah memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya caranya melakukan sesuatu membuat Yue Mengli, cahaya putih, dan bahkan Lu Air, semuanya hidup dalam suasana yang mencekik. Sangat jelas, terlepas dari Yue Mengli, White Light, atau Lu Air, mereka semua adalah orang dengan kebanggaan yang sangat kuat. Mengesampingkan Ye Yuan, mereka semua adalah seniman bela diri jenius kelas satu. Bahkan ketika ditempatkan di dunia surga, bakat mereka masih lebih kuat dari sebagian besar seniman bela diri. Tapi cara Yue Yuan dalam melakukan sesuatu menahan bakat mereka. Sepertinya periode waktu ketidakhadirannya ini, akhirnya membuat kebanggaan orang-orang di sekitarnya tertantang hingga batasnya. Yue Yuan menghela nafas dan berkata, Li Air, White Light, maaf. Sepertinya saya telah mengabaikan perasaan Anda. Petik 2. White Light berseru, kakak, apa yang kamu katakan? Hal-hal yang Anda lakukan untuk kami, kami semua bisa mengerti. Selain itu, Anda memang memiliki kemampuan itu juga. Tapi kami juga tahu betapa beratnya Anda bertahan selama beberapa tahun ini. Kami ingin menjadi kuat tidak hanya tidak ingin menjadi beban Anda, tetapi juga untuk dapat membuat Anda maju tanpa keraguan. Petik 2. Yue Mengli juga berkata, kakak Yuan, saya. Saya hanya ingin menawarkan sedikit kekuatan saya yang sedikit untuk Elder Sisterling Sui. Petik 2. Yue Yuan menganggup dan berkata, baiklah, aku mengerti. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Beberapa tahun ini, memang aku yang terlalu gugup, memusnahkan bakatmu. Kalian pergi kalau begitu, tapi, mari kita buat kesepakatan 500 tahun. 500 tahun kemudian, dimanapun kita berada, kita harus kembali ke kota Kekaisaran Langit Surgawi. Petik 2. Saat semua orang mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Secara alami tidak ada alasan untuk menolak. Yue Yuan memahami beberapa orang ini dengan sangat baik. Karena mereka memutuskan untuk datang untuk menemukannya, itu berarti mereka sudah membuat keputusan. Mengabaikan cahaya putih, Li Er tampaknya memiliki temperamen yang lembut, tapi sebenarnya, dia juga memiliki sisi yang kuat. Kalau tidak, dia juga tidak akan langsung melarikan diri ke alam yang lebih rendah saat itu dan bertemu Yue Yuan. Di antara sedikit orang, yang paling dikhawatirkan Yue Yuan adalah Lu Er. Pikiran Lu Er sederhana dan tidak mengalami urusan duniawi. Dalam dunia seniman bela diri yang rumit dan tidak teratur, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menderita kerugian. Untuk ini, Yue Yuan menyerahkan Gui Yun kepada Lu Er, dan minta dia melindungi keselamatan Lu Er di sepanjang jalan. Terlepas dari ini, Yue Yuan memberi masing-masing dari mereka beberapa harta mistis dewa. Dengan harta mistik Tuan Surgawi, mereka bisa melompat alam dan pertempuran, kemampuan mereka untuk bertahan hidup meningkat secara alami. Pada hari mereka pergi, Yue Yuan tidak pergi dan mengirim mereka pergi. Meskipun Anda mengawal seseorang sejauh seribu mil, pasti ada perpisahan pada akhirnya. Luka dan duka sulit diprediksi dengan perjalanan ini, Yue Yuan benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bersembunyi di Yemanor, Yue Yuan tertekan sendiri. Senior, aku masih belum cukup kuat. Yue Yuan menghela nafas panjang dan berkata pada Dasles. Dasles terdiam sesaat dan membuka mulutnya dan berkata, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Hidup itu seperti bulan, memudar dan membesar. Orang-orang memiliki kesedihan dan perpisahan. Dao Ancestors tampaknya berdiri di puncak dunia, tetapi perpisahan hidup dan mati yang mereka alami, berapa banyak yang bisa memahaminya. Pada akhirnya, pembangkit tenaga dewa alam bukan dewa sejati. Petik 2. Yue Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya mengerti semua logika, tetapi ketika itu benar-benar sampai hari ini, saya masih tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus menjadi kuat secepat mungkin, kuat sampai liar mereka semua tidak perlu mengkhawatirkanku, kuat sampai tidak ada yang berani memutar mata ke arah mereka lagi. Petik 2. Dasles menghiburnya dan berkata, aku tidak pernah meragukan itu sebelumnya. Li Erdan yang lainnya pergi membangkitkan tekat yang lebih kuat di Yue Yuan sebagai gantinya. Sejak saat itu, dia melemparkan dirinya ke dalam kultivasi yang lebih hirup-pikuk. Beberapa hari ini, Yue Yuan terus-menerus bersembunyi di dalam ruang penekan dunia-menekan dunia, ingin memahami metode budidaya tingkat keempat canon Chaos Heaven Spun. Tetapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dia memahami selama lebih dari 10 tahun di dalam ruang stela penekan dunia dan tidak dapat menemukan petunjuk sedikitpun. Alam dewa asal ke alam dewa surgawi adalah ambang batas besar untuk semua seniman bela diri. Seorang kesayangan surgawi seperti Ning Tianping bagaimanapun juga hanyalah sebuah eksistensi minoritas. Tidak tahu berapa banyak seniman bela diri diblokir di luar pintu Realm Divine Lord sepanjang hidup mereka. Budidaya Yue Yuan mengalami hambatan besar untuk pertama kalinya. Senior, mengapa aku merasa ada perasaan yang sangat kontradiktif? Semua pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine membuka dunia batin, mencapai posisi berdaulat. Begitulah cara seseorang menguatkan daum mereka sebagai alam dewa surgawi. Tetapi mengapa menurut deduksi saya selama 10 tahun ini, jalan ini tidak akan berhasil sama sekali. Di mana saja saya salah, mungkinkah, aku salah sejak awal, petik 2. Tidak berkembang untuk waktu yang lama, Yue Yuan mudah tersinggung di hatinya dan harus mengeluarkan beberapa kata dari sistemnya. Selama 10 tahun terakhir, Yue Yuan telah melakukan pengotongan yang tak terhitung jumlahnya di depan gunung laser Heavenspun, ingin menemukan metode untuk membuka dunia batin. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyimpulkan, hanya ada satu hasil, jalan ini ditutup. Menguatkan Dao seseorang sebagai dewa surgawi, membuka dunia batin, dan menjadi penguasa dunia, ini adalah jalan yang harus diambil untuk semua pembangkit tenaga listrik dunia surga. Tapi Yue Yuan tidak tahu mengapa, melanjutkan sesuai dengan tiga tingkat pertama dalam metode kultivasinya, jalan ini sebenarnya salah. Dia telah mencoba untuk menerobos dengan paksa sebelumnya juga, tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yue Yuan meragukan jalannya sendiri. Situasi Yue Yuan, Dasles secara alami membawanya ke dalam pandangannya. Tapi jujur saja, dia tidak punya ide yang terlalu samar. Dasles hanya bisa menghela nafas dan berkata, sejak awal, sudah ku bilang jalan ini sangat sulit. Ini adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Tanpa ragu, tiga level pertama dalam metode kultivasi Anda sangat kuat. Orang tua ini telah mengikuti Immortal Groove dan berkeliaran tanpa halangan selama jutaan tahun di dunia surga, dan belum pernah melihat sebelumnya metode kultivasi yang begitu kuat. Tetapi metode budidaya ini jelas telah mencapai titik awal sekarang. Jika Anda menyeberang, jalan di depan akan mulus. Jika Anda tidak melangkahinya, Anda hanya dapat berhenti menggunakan metode kultivasi ini dan berkultivasi kembali. Petik 2. Ekspresi Yue Yuan berkedip tanpa henti. Tapi, hasil ini jelas bukan yang dia inginkan. Dia sangat jelas, dengan bakatnya, bahkan jika menghapus kanon kekacauan Heavenspun dan menumbuhkan metode penanaman Heavenly Empyrean Immortal Groove lagi, dia juga bisa mengolah ke batas yang sangat tinggi. Tapi ini juga menandakan bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menyelamatkan Moolingsui dalam hidup ini lagi. Hasil ini bukanlah yang dia inginkan. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Moolingsui, lalu apa gunanya perjuangannya selama bertahun-tahun? Bahkan jika dia bisa menjadi Kaisar Surgawi yang transcendent di masa depan dan tertawa dengan bangga di seluruh dunia surga, apa gunanya? Jika Anda tidak ada, mengapa saya menginginkan dunia ini? Sekarang, itu mencapai persimpangan jalan terbesar dalam hidup Yue Yuan. Dasles melirik Yue Yuan dan berkata, Yue Yuan, sebenarnya, secara rasional, aku merasa kamu harus meninggalkan jalan ini. Ketidakpastian jalur ini terlalu besar. Petik 2. Yue Yuan melirik Dasles dan diam-diam menunggunya untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa ini bukanlah arti yang benar-benar ingin diungkapkan oleh Dasles. Benar saja, Dasles berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum pahit, orang tua ini, sebagai roh artefak, telah hidup sampai usia lanjut, dan tidak pernah gila sebelumnya. Tapi kali ini, aku akan memberimu hukuman, percaya pada dirimu sendiri. Petik 2. Bab 1610 Alkimia dan Prodigy Bella diri ganda. Sebenarnya Dasles juga tidak tahu apakah jalur ini akan berhasil atau tidak. Dia hanya tahu bahwa ini adalah jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agar Yue Yuan dapat memiliki prestasinya saat ini di dunia surga, gelar yang sangat besar berasal dari metode budidaya ini. Dia mengerti pikiran Yue Yuan. Menyerah sekarang untuk Yue Yuan adalah hasil yang tak tertahankan. Karena itu masalahnya, maka berjalanlah di jalan setapak sampai gelap. Bahkan jika terbentur sampai kepalanya patah dan berdarah, itu juga lebih baik daripada hanya bisa merasa tertekan pada akhirnya. Kebingungan di mata Yue Yuan tersapu bersih, yang menggantikannya adalah tampilan yang tegas. Dia menenangkan hatinya dan kembali di depan gunung laser heaven span lagi, dan mulai memahami dao. Namun, ini tidak memberinya keberuntungan. Dalam sekejap, dekade lain berlalu, metode kultivasi tingkat keempat masih tidak membuat kemajuan sedikitpun. Sepertinya menyusun rencana di balik pintu tertutup tidak akan berhasil. Saya harus keluar dan berjalan-jalan, melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, Yue Yuan menghela nafas dan berkata. Men, jalan-jalan keluar juga bagus. Deduksi Anda memang sulit dipercaya. Pada tingkat ini, tidak akan ada manfaatnya bagi kultivasi Anda. Dasles setuju. Yue Yuan menganggup dan berkata, ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Jika alam berikutnya bukan alam dewa surgawi, lalu apa itu? Bisakah jalur ini benar-benar berfungsi? Petik 2. Selama 20 tahun ini, Yue Yuan tidak tahu berapa banyak pengurangan. Tetapi hasil akhirnya semuanya bertentangan dengan sistem budidaya yang sudah matang. Sebelum ini, Yue Yuan tidak pernah berpikir bahwa Chaos Heaven Spun Cannon akan berjalan ke langkah saat ini. Tampaknya sudah memasuki jalan buntu. Saat ini, sistem budidaya dunia surga sudah matang sampai tidak bisa lebih matang dari ini. Setelah Origin Deity Realm, itu membuka dunia batin, mengembangkan kekuatan dunia untuk digunakan sendiri, mendapatkan kekuatan tak tertandingi yang kuat dari sana. Tapi tidak peduli bagaimana Yue Yuan menyimpulkan, tampaknya bertentangan dengan dunia ini. Dasles tersenyum dan berkata, waktu akan membuktikan segalanya. Pergi keluar dan lihat, mungkin suatu hari, Anda akan tiba-tiba melihat semuanya dengan jelas. Petik 2. Yue Yuan menganggupkan kepalanya dan tidak lagi ragu-ragu, langsung keluar dari pengasingan. Saat Yue Yuan keluar dari pengasingan, Ning Tianping datang untuk mencari dengan tergesa-gesa. Elder Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Saat ini, kota kekaisaran sedang dalam kekacauan. Ning Tianping berkata dengan cemas. Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, mengapa? Mungkinkah masih ada seseorang yang menghancurkan kota kekaisaran langit surgawi? Petik 2. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu di dalam ruang World Suppressing Stelle, hanya 2 tahun plus telah berlalu di dunia luar. Ini bukan waktu yang lama, tidak ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Ning Tianping berkata, tidak dihancurkan, tapi juga cukup banyak di sana. Wajah Heavenly Eagle Imperial City kami sudah benar-benar hilang. Petik 2. Hanya setelah mendengar laporan Ning Tianping, Ye Yuan tahu apa yang terjadi. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Kepala Penatua River Eternal Imperial City membawa beberapa murid dan datang ke kota Imperial Heavenly Eagle, mengatakan bahwa ada hal-hal penting untuk dibahas. Ini awalnya bukan masalah besar. Tetapi di antara kelompok mereka, ada seorang murid jenius bernama Gu Han. Saat mereka tiba di kota Imperial Heavenly Eagle, dia menantang murid menara pil dan menara bela diri di mana-mana. Belum lagi, Gu Han ini benar-benar jenius langkah yang muncul setiap 10.000 tahun sekali. Dalam satu bulan ini, dia secara praktis menantang murid-murid menara pil dan menara bela diri yang terkenal, tanpa kekalahan. Gu Han ini hanyalah dewa-dewa setengah langkah, tetapi di antara seniman bela diri peringkat yang sama, tidak ada yang cocok dengannya sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah Gu Han ini ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Tidak hanya bakatnya dalam seni bela diri yang sangat tinggi, tapi dia juga memalingkan wajahnya pada semua orang di alkimia. Ning Si Yu sangat marah dan pergi menemui Gu Han untuk ditantang. Pada akhirnya, dia juga dikalahkan. Setelah Song Qi yang menerobos ke alam dewa-dewa, menjadi dewa alkimia bintang 4, Ning Si Yu praktis adalah orang nomor satu di antara murid dewa alkimia bintang 3. Bahkan dia dikalahkan di tangan Gu Han, di mana wajah Heavenly Eagle Imperial City akan ditempatkan. Yang terpenting, Gu Han sendiri menantang semua ahli menara pil dan menara bela diri. Oleh karena itu, itulah mengapa Ning Tianping mengatakan bahwa kota kekaisaran mirip dengan penghancuran. Berbicara tentang ini, Ning Tianping berkata dengan marah, saya hanya benci bahwa saya menerobos terlalu dini. Kalau tidak, aku pasti akan mengajari itu pelajaran brutal. Penatua Ye, Anda benar-benar tidak tahu betapa tak terkendali itu. Ketika Ye Yuan mendengar bahwa bahkan Ning Si Yu dikalahkan di tangan Gu Han, dia tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan alcemi Dao Ning Si Yu saat ini, dia memiliki nilai di hatinya. Bukannya dia sudah tak terkalahkan di antara Dewa Alkimia Bintang 3, tetapi Dewa Alkimia Bintang 3 yang mampu memenangkannya benar-benar sudah sangat sedikit. Orang harus tahu, bahkan Song Qi yang dikalahkan di tangannya. Meskipun kekuatan Song Qi yang tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan, kekuatannya sangat kuat, ini tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa anak ini ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Tidak hanya alkimia yang kuat, tetapi seni bela dirinya juga membuat semua orang kewalahan, bahkan mengalahkan peringkat satu murid dari alam dewa asal kota kerajaan Surgawi Elang. Tapi mendengar selesai, Ye Yuan agak penasaran saat dia berkata, karena dia sudah mengalahkan generasi muda Heavenly Eagle Imperial City, maka bukankah masalah ini sudah berakhir? Apa yang membuat Anda sangat cemas? Petik 2 Ning Tianping berkata dengan murung, bagaimana ini bisa berakhir begitu mudah? Pang itu sekarang sedang menantang Song Qi yang. Dalam seni bela diri, dia tidak bisa melompat ke alam dan pertempuran. Tapi ini tidak menghalangi dia untuk mengalahkan dewa alkimia bintang 4 dalam alkimia. Petik 2 Saat ini, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dengan bakat Song Qi yang, menerobos ke alam dewa Surgawi secara alami bukan masalah yang sulit. Saat ini, ia sudah menjadi pelindung tingkat rendah Pil Tower, dewa alkimia bintang 4. Dengan kekuatannya, dia juga dianggap sebagai eksistensi yang sangat tangguh di antara dewa alkimia bintang 4 peringkat awal. Mengalahkannya sama dengan memukul wajah pelindung bintang 4 menara Pil sekali lagi. Ye Yuan tertawa sendiri ketika dia mendengar dan berkata, anak ini benar-benar cukup ganas. Memang, persaingan alkimia berbeda dengan seni bela diri. Persaingan seni bela diri, alam dewa asal tidak bisa bersaing dengan alam dewa-dewa sama sekali. Tapi alkimia berbeda. Bahkan dewa alkimia bintang 4 tidak mungkin memperbaiki semua Pil Surgawi peringkat 3 juga. Bahkan jika seseorang menyempurnakannya, nilai yang disempurnakan juga sulit untuk dikatakan. Ning Tianping berkata dengan marah, Bukankah begitu? Anda tidak tahu bagaimana para seniman bela diri di kota semua berbicara tentang menara Pil dan menara bela diri kami. Benar-benar kehilangan muka sepanjang perjalanan kembali ke rumah nenek kita. Petik 2 Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Bawalah aku untuk melihatnya. Petik 2 Di alun-alun menara Pil, Song Kiang berkeringat deras dan telah lama mengutuk 18 generasi leluhur Gu Han di dalam hatinya. Anak ini terlalu hina, untuk benar-benar memilih Pil obat yang sangat sulit. Saat ini, memperbaikinya, itu sangat berat dan mungkin gagal kapan saja. Setelah menerobos ke alam bintang Alchemy God, pemahaman seseorang tentang Alchemy Dao akan menjadi lebih mendalam seiring dengan peningkatan alam. Oleh karena itu, memperbaiki Pil Surgawi peringkat 3 benar-benar memiliki keuntungan. Namun meski begitu, dia masih banyak berjuang. Pil obat yang mereka perbaiki disebut Unbosom Immortal Cloud Pil, milik jenis yang sangat sulit di antara peringkat 3 Pil Surgawi. Kesulitan pemurnian Pil obat tidak mudah untuk dinilai, karena kesulitan pemurnian setiap Pil obat berbeda. Jika bersikeras untuk membagi menjadi beberapa level, membagi menurut level 1 ke level 9, Gale Celestial Stoney Pil, Crimson Thunder Heavenly Spirit Pil, mereka seharusnya berada di level 5, sedangkan Unbosom Immortal Cloud Pil cukup banyak milik level 6. Sedangkan untuk Fasun Universe Pil jenis ini, itu harusnya berada di level 9 puncak. Setelah Song Qiang menerobos ke Dewa Alkimia Bintang 4, ia hampir tidak bisa memperbaiki tingkat kesulitan 6 peringkat 3 Pil Surgawi. Karena itu, penyempurnaannya saat ini sangat tegang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.